Mulai juga gitu Mampu juga mereka mau kan soalnya Sadis Tantamu kita hari ini Hai Selamat datang Terima kasih Oh ya? Kos-kosan gitu Oke pemirsa Taw Show Ilwan ala-ala Dan kali ini saya punya Guest Dari Indonesia Dia tinggal di Adelaide juga Dan kebetulan saya juga tetangga dengan dia Dan Dimana awal perkenalan kita Sampai Saya mau ajak dia untuk interview Let's check it out Kan udah lama tinggal di Australia ya Udah lebih dari Berapa tahun sekarang ini? 10 tahun Udah 10 tahun Nah gimana dari 10 tahun itu Kita nanti cari tahu Langsung ke Mbak Arynya Ceritain dong Mbak Gimana Awal mula Sampai tinggal di Australia gitu Awalnya Ketemu Suami ya Waktu itu pacaran Jarak jauh Dia disini Aku di Indonesia Sama-sama kerja Sampai sibuk Di Adelaide? Iya Dia dari Adelaide Terus kita punya hubungan jarak jauh Terus kita pacaran Kita nikah Terus dia bawa saya kesini Terus tinggal disini Tahun berapa itu Mbak? 2010 Tahun 2010 ya Tahun 2010 ya Tahun 2010 berarti saya masih kuliah loh Oke lanjut lagi Tahun 2010 itu di pacaran jarak jauh Berarti ketemunya di internet ya Ketemunya Temen sama temen dulu Terus langsung sambung ke internet Jarak jauh Kayak waktu dulu kan ada Ada Yahoo Messenger Ada Apa lagi Skype Jadi ya Terus itu ya Itu jaman-jamannya Yahoo Messenger Kalau sekarang kalian mungkin WhatsApp Blackberry Banyak lah pokoknya ya Tapi waktu itu cuma Yahoo Messenger Sama Skype Buat aku ya Gak tau yang lain Wah Coba ceritakan dong Jangan salah ya Indonesia Very good Very good Very good Because Apa ya Kalau aku percaya diri ya Masakan Indonesia itu Bener-bener yang good taste I'm proud Sebutkan tiga masakan yang Atau empat masakan yang Favoritnya Suaminya Mantan suamiku Suaminya mbak Dia suka Soto ayam Guatan Guatan ya Soto ayam Opor Nasi goreng Nasi goreng Terlebih lagi Nasi goreng belacan loh Jadi Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng belacan Nasi goreng belacan Berarti nasi goreng belacan itu pake Pake Terasi Oh bener ya Terus Apalagi Memang awal masaknya itu Kabur dia gitu Tapi begitu makan Begitu makan Wow Kabur dia Maksudnya Oh my god What's going on Bau ya suaminya Belacannya Tapi ya lucu aja Tapi ketagihan ya Ketagihan Begitu makan Oh this is nice Tadi lu kabur Sekarang lu bilang enak gitu kan Orang disini Cukup baik ya Mereka terbuka Mereka ramah Tapi ya Mereka Tidak mau tau urusan orang Gitu loh Maksudnya Tidak mau tau urusan orang tuh Kayak misalnya nih Saya bertetangga Tetangga tau Satu sama lain Ketika kita ketemu Say hi Good morning How are you Tapi ya dari situ ya Kita gak pernah yang Macem-macem gitu Yang urusan-urusan mereka sendiri Mereka sibuk Dengan urusannya sendiri Jadi ya Di sini biasanya Seperti itu Biasanya 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 Disini Biasanya Biasanya Cukup tau Tetangga Tetangga gue siapa ya Gitu Tapi gak harus Apa More to know Gitu loh Jadi gak harus yang So it's not your business Gitu kan Kalau siapa dia Tinggal sama siapa Gitu kan Karena mereka disini Sibuk ya Sibuk kerja Seperti biasa Berangkat pagi pulang malam Gak ada Buat mereka Gak ada waktu Untuk ngurusin orang Tetangga sebelah Tetangga sebelah Baru mobil baru loh Mobilnya baru banget Iya kan Iya Langsung Protes pah Sebelah Mobil baru Disini emang gak ada Mobil butut pun Gak ada yang ngomongin Gitu loh Yang ada bilang Wow nice car Ya ya Everything Everything is positive Gitu loh Walaupun Terlepas dari Masalah mereka Masing-masing Pure from heart Gitu ya Tapi Ketika di depan kita tuh Mereka pasti yang kasih Support Yang kasih A nice A nice Face You know Senyum Bilang Oh this is nice Oh this is good Oh this is really delicious Okay That's a positive Benar Oke Orang boleh Apa yang Mbak Arini sukain dari mereka Good question Yeayy Aku sendiri bertanya itu pada diriku sendiri Jadi untuk suka Maksudnya Stuck Kenapa sih stuck sama bule Hmm Kita gak bisa Gak bisa kasih pertanyaan itu ya Oke Karena memang itu Apa ya Kalau aku pikir Natural Happen Karena kan Disini juga Mungkin fantasinya Atau Gak juga sih Maksudnya Mungkin karena Aku tinggal disini Jadi ya ketemunya Ya orang-orang sini Gitu loh Orang-orang bule Mungkin Mungkin Eee Akan ada Kesempatan besar Kalau aku Dengan orang Indonesia Kalau aku ada di Indonesia Mungkin Oh I see Tapi ya Karena aku tinggal disini Ya Dapatnya yang ini Bule juga Gitu Mampu juga mereka mau kan Soalnya Hahaha Sadis Hahaha Hahaha Oke Thank you Ehm Ceritain dong gimana Sampai Ehm Si mas bulenya Ayo dong Mbak Rini Pindah sama aku kesini Kok segampang itu gitu loh Biar bisa percaya orang dari Indonesia Langsung dapat kesini gitu loh Ehm Enggak segampang itu juga ya Perlu proses Gitu loh Hubungan jarak jauh itu Enggak segampang apa yang kita pikir Oh iya udah Setelah itu nikah Enggak Banyak banget Ehm Jatuh bangunnya bareng gitu loh Jadi Itu yang bikin Ehm Apa ya Perasaan kita makin erat tuh Karena Jarak jauh Saling percaya Ehm Komitmen You know Komunikasi Enggak segampang itu Cuman ya Proses lah Oke Jadi ketemunya tadi Dari teman ke teman ya Dari teman ke teman Terus kita proses Ehm Internet Jarak jauh Kembali lagi Sebetulnya bukan hanya bule Oke Semua manusia juga Ehm Laki-laki atau perempuan Ada yang mungkin Ehm Senang begitu Enggak cuman bule Oke Jadi gimana Manusianya Dan gimana kita ketemu Ehm The person Kalau memang kita ketemunya yang Cuman bule yang cuman buat Ya gitu Ya Ya gitu-gitu Stay away Gitu loh Kita kan punya naluri gitu loh Ehm Perempuan Ini orang gak bener nih Gitu atau Oh cuman manfaatin aku doang Ya udah Cabut aja gitu Jangan 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 Stay gitu Oke See that the point Oke Inggris is our second language Ya kan? Pasti kita masih ada banyak kesalahan bahasa Inggris kita sendiri Nah Pasti ya di Indo Orang-orang yang pengen Ehm Pengen tahu Dan Mau punya suami Seperti Mbak Rini gitu kan Punya suami bule Mereka pasti bakal minder gini Oh aku gak bisa bahasa Inggris Terus nanti aku tinggal sama dia Aku belajarin dari mana gitu loh Gimana pengalaman Mbak Rini waktu itu? Kalo kalian nih Kalo punya cowok bule Atau punya pasangan bule Ya Banyak-banyak belajar Belajar itu gak hanya buka buku Tapi praktis Untuk Praktis sama dia Untuk ngobrol Iya Karena orang bule gak Gak mungkin yang menghina Dina Oh kamu gak bisa bahasa Inggris Enggak Dengan kalian ngobrol Ngomong ke mereka Kalo Aku lagi belajar Aku masih dalam tahap belajar Iya Dia pasti bantu Dia pasti bantu Bener Jadi dia pasti bantu juga Dia pasti bantu Kayak Oke bahasa Inggris masih Masih seperti ini gitu kan Pasti dia juga akan meng-support Kamu Sekolah Terus bahasa Inggris lagi kan Kayak gitu-gitu Itu kembali ke orangnya ya Iya juga Kembali ke orangnya Tapi kalo kalian bilang Kalo kalian ini masih Belajar bahasa Inggris Mohon dibantu Pasti orang tersebut juga bantu Ada gak trik-trik dan tipsnya Buat mereka Be yourself ya Be yourself Pertamanya itu be yourself You yourself Karena Karena dengan kamu percaya diri Dan Sanggup Untuk Bisa Menjalani apa Keinginan kamu Pasti bisa Dan yang kedua Yaitu Belajar bahasa Inggris Dari buku Dari Ambil kursus di tempatmu Gimana kau berada? Ya Ngambil kursus Belajar di rumah dengan buku Atau dari Televisi Atau dari Film-film Bahasa Inggris Ambil Sekata demi kata Belajar Tidak Tidak ada kata Menyerah Dan ketika Sudah bisa Maka bersosialisasi Coba Tes Dengan Kemampuan kamu Nah Tambahan dari saya juga Kalau misalkan dari Baru baca bahasa Inggris Orang-orang Kalian harus dengerin Lagu Atau musik Dari barat juga Dan cari liriknya Itu di Google Contoh Misalnya saya kasih Lagu Mariah Carey I Still Believe Nah Google tadi Lirik Dan dengerin Itu sambil baca Baru Bagaimana cara Ucapannya dia Itu sama pasti Persis tinggi lirik tadi So point itu buat kalian Iya Jadi Begitu Dari Dari kursus Sampai buku Dari internet Dari apapun Belajar Tapi kalau Untuk Bisa Bahasa Inggris Itu Harus Gak cuman baca Tapi Juga Harus Setiap Hari Jadi Nyanyi Atau Dengerin Atau Atau Sambil nyanyi Sambil praktis Iya Apa Pronoun Ya Pronunciation Ya Terus Dari film Jadi Banyak banget Kalau kita Banyak banget Jadi sekian itu aja Termesah untuk Talkshow Alah-alah Iwan kali ini Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya Alright Dengan siapa bintang tamunya Please jangan lupa dong Like dan subscribe channel ini Jadi mungkin nanti bisa tahu juga Guest Superstar Siapa lagi yang akan datang di Talkshow Iwan alah-alah ini Jangan lupa subscribe Share Ya